Sampai jumpa di video selanjutnya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matis Pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Judul Renungan kali ini dalam Pemeliharaan Bapak Kita, ditulis oleh Lisa Morgan. Berak! Saya mendongak dan mengarahkan telinga ke arah suara keras itu. Saya melihat sebercak noda di kaca jendela. Saya pun mengintip ke teras dan melihat seekor burung yang masih bergerak-gerak di sana. Hati saya sedih sekali. Ingin sekali rasanya menolong burung yang tergeletak lemah itu. Dalam Matis Pasal yang ke-10, Yesus berbicara tentang pemeliharaan Bapaknya atas burung pipit dengan maksud menghibur hati murid-muridnya setelah dia memperingatkan mereka atas berbagai bahaya yang akan mereka hadapi. Dia memberikan perintah kepada kedua belas muridnya sekaligus, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roro jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Meski kuasa untuk melakukan hal-hal tersebut mungkin terkesan luar biasa bagi para murid, akan ada banyak pertentangan terhadap mereka, termasuk para penguasa yang kecil. Keluarga mereka sendiri dan si jahat yang mengancam untuk menjerat mereka. Kemudian dalam Pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai ke-31, Yesus memberitahu mereka untuk tidak takut terhadap apapun yang mereka hadapi. Kenalah Bapak senantiasa mempedulikan dan memelihara mereka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Tanyanya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya memeriksa keadaan burung tadi beberapa kali sepanjang hari itu, dan setiap kali mendapatinya masih hidup, tetapi tidak bergerak. Kemudian menjelang malam, burung itu sudah menghilang. Saya harap burung itu selamat. Apabila saya begitu peduli kepada burung itu, tentu Allah jauh lebih peduli. Dan bayangkan betapa pedulinya dia kepada Anda dan saya. Tapi bagaimana pengalaman Anda dipelihara Allah di masa lalu? Dan bagaimana Anda dapat dikuatkan untuk menghadapi segala hal dengan memahami bahwa Bapak senantiasa memelihara Anda? Ya Bapak, terima kasih, karena Engkau selalu mempedulikan dan membiharanku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!